assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita di belajar insya channel kali ini kita membahas tentang cara membuat slide dengan artificial intelligence di aplikasi google slide aplikasi ini dan juga addon nya gratis teman teman bisa coba kita langsung pada pembahasannya silahkan dibuka dulu untuk browsernya dan ketik aja di browsernya yaitu google slide tentu harus menggunakan browser dari google itu sendiri setelah itu silahkan dibuka aja di bagian google slide.com side in nya disini ya setelah itu kita pilih aja disini ada beberapa presentasi yang pernah saya buat dan disini akan saya ambil di slide kosong aja seperti ini oke kalau sudah teman teman disini kita mempunyai beberapa tampilan ya yang pertama disini adalah tampilan slide nya atau navigasi nya ini adalah tampilan di bagian slide nya dan di bagian sebelah kanan adalah beberapa template atau contohnya ya teman-teman boleh memilih yang mana aja dulu kita pilih salah satu saja teman-teman nah yang ini misalkan ya oke ini template nya lalu kita masuk ke bagian addon teman-teman yaitu di bagian tab ekstensi lalu ada addon lalu ada kelola addon ya ini ini kalau kalau ke light on berarti addon yang ada aja kalau teman-teman belum ada kita pilih dapatkan addon nah tunggu beberapa saat nah setelah itu silahkan diketik di bagian set engine nya yaitu magic-eye nah ditulis aja atau magic-eye teman-teman nah kalau sudah di bagian bawah disini ada terinstall ya ini sudah saya buat yaitu magic slide apps ya ini GPT ya seperti itu nah kalau teman-teman nanti kalau belum terinstall silahkan dipilih aja atau di install dulu boleh ya ini nah ini ada beberapa review nya ya mulai dari ringkasan juga informasi tambahan bahkan disini juga ada harganya teman-teman ya jadi ada fitur untuk yang gratis juga ada fitur berbayar seperti itu kita coba di close aja dulu karena saya sudah ada dan sekarang kita masuk ekstensi kembali kita ke bagian di bagian bawah disini ada nah di bagian ekstensi ada magic slide apps GPT for slide yang tadi berarti ya magic AI tadi kita pilih aja kita open tunggu beberapa saat hingga nanti muncul di bagian magic slide apps teman-teman nah di bagian ini kita bisa memilih deskripsinya atau eh sebagai apa kita misalkan saya sebagai edukator ya dan disini optionnya bisa dengan teman atau dengan google dengan tiktok juga ini option aja magicnya magic slide nya kita pilih google aja teman-teman nah disini silahkan ceritakan pada magic slide ini untuk menggunakan topik yang akan kita bahas dalam slide nya misalkan saya ambil disini adalah topiknya yaitu siklus kehidupan ya oke siklus kehidupan nah seperti itu ditulis aja teman-teman ini adalah klunya yang akan dibahas ya oke siklus kehidupan manusia misalkan nah kalau sudah kita tinggal eh get started aja tunggu beberapa saat hingga ini ada ya nah disini teman-teman ada opsi ya ini ada referensi teks eh semakin banyak anda memasukkan teksnya maka anda akan semakin terarah di dalam memasukkan kata kuncinya nah teman-teman bisa memasukkan kata kunci diambil dari di google misalkan disini adalah tadi siklus kehidupan Oke manusia nah disini ada ya Nah ini bisa dilihat nah ini ada contoh-contohnya untuk kata kuncinya teman-teman bisa di copy aja yang ini teman-teman ya kita copy aja dulu silahkan dipindahkan ke dalam notepad ya Nah kenapa dipindahkan dulu ke di dalam notepad supaya si bagian linknya itu tidak ada nah disini siklus kehidupan manusia sampai lahir hingga meninggal nah sepertinya ini yang paling cocok ya Oke siklus kehidupan adalah boleh kita kasih koma aja dulu ini juga sama kita kasih koma aja dulu Oke ini ada tiga kata kunci yang akan dimasukkan ya kita copy aja nah di bagian ekstensi ada Magic slide apps GPT for slide yang tadi berarti ya Magic AI tadi kita pilih aja Open tunggu beberapa saat ini nanti muncul di bagian Magic slide apps teman-teman nah di bagian ini kita bisa memilih deskripsinya atau eh sebagai apa kita misalkan saya sebagai educator ya dan disini optionnya bisa dengan teman atau dengan Google dengan tiktok juga ini option aja Magic nya Magic slide nya kita pilih Google aja teman-teman nah disini silahkan ceritakan pada Magic slide ini untuk menggunakan topik yang akan kita bahas dalam slide nya misalkan saya ambil klik di sini adalah topiknya yaitu siklus kehidupan ya oke siklus kehidupan nah seperti itu ditulis aja teman-teman ini adalah klunya yang akan dibahas ya oke siklus kehidupan manusia misalkan nah kalau sudah kita tinggal eh get started aja tunggu beberapa saat hingga ini ada ya nah disini teman-teman ada opsi ya ini ada referensi teks eh semakin banyak anda memasukkan teksnya maka anda akan semakin terarah di dalam memasukkan kata kuncinya nah teman-teman bisa memasukkan kata kunci diambil dari Google misalkan di sini adalah tadi siklus kehidupan Oke manusia nah disini ada ya Nah ini bisa dilihat nah ini ada contoh-contohnya untuk kata kuncinya teman-teman bisa di copy aja yang ini teman-teman ya kita copy aja dulu silahkan dipindahkan ke dalam notepad ya Nah kenapa dipindahkan dulu ke dalam notepad supaya si bagian linknya itu tidak ada nah disini siklus kehidupan manusia sampai lahir hingga meninggal nah sepertinya ini yang paling cocok ya Oke siklus kehidupan adalah boleh kita kasih koma aja dulu ini juga sama kita kasih koma aja dulu Oke ini ada tiga kata kunci yang akan dimasukkan ya kita copy pilih aja lalu kita masukkan ke sini teman-teman nah seperti itu nah ini please enter 101 Cina atau di lebih apa lebih banyak dari 500 katanya seperti itu tidak apa-apa sekarang kita pilih aja disini bahasanya kebetulan kita yang dipilih bahasa Indonesia Indonesia lalu Replace existing slide-nya bahasa ini nanti akan di akan di replace kita nah kalau sudah di copy kita masuk ke bagian teks ya jangan sumari tapi kita bagian bagian tek aja dipaste lalu disini ada dipilih enter of slide number teman-teman ini kita pilih maksimalnya ini adalah 10 ya kalau sudah tinggal kita di generate aja jangan lupa bahasain bahasanya juga dipilih nah kalau sudah hasilnya seperti ini ini adalah judulnya dan di bagian bawah ini adalah eh deskripsi-deskripsi atau materi yang sudah dibuatkan oleh Magic AI itu sendiri ya disini ada pengenalan siklus kehidupan manusia dari lahir hingga meninggal rentan mengacu pada waktu ratan oleh diharapkan dan selanjutnya nah ini mulai dari masa bayi lalu masa kecil lalu ada masa remaja masa dewasa lanjut sampai slide 10 disini ada informasi yang terakhir yaitu makna memahami siklus manusia membantu kita menghadapi tahapan yang di alami orang lainnya seperti itu nah di dalam hal ini teman-teman bisa dilihat disini ada kredit ya untuk yang gratis itu kita hanya diperbolehkan mengenerate sebanyak dua kali saja kreditnya tiga kali maksud saya dan saya pakai baru satu kali untuk akun yang ini dan teman-teman bisa dicoba nah inilah eh untuk Magic AI untuk Google Slate membantu anda di dalam membuat PowerPoint atau Google Google Slate itu sendiri menggunakan Artificial Intelligence demikian teman-teman untuk membuat slide-nya terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat salam belajar di saya channel